Bagaimana dengan jurus-jurus Yang ku pelajari selama ini, Nek? Apa ada kemajuannya? Oh, ada Kemajuannya besar sekali Kau adalah seorang gadis remaja yang cerdas, Nek Kau cantik dan cepat Kau pasti akan cepat dapat menguasai jurus-jurus Mban Gendong Momongan Tapi ya itu tadi Kau harus sabar Sabar, ya Jangan terlalu dipaksakan Sedikit demi sedikit Yang penting menjadi bukit Aku ingin tahu, Nek Mengapa Nenek Raga Runting menciptakan jurus-jurus Mban Gendong Momongan Rasa-rasanya jurus itu sangat aneh Namanya saja juga aneh Mban Gendong Momongan Iya memang, jurus Mban Gendong Momongan Memang aneh Di samping itu Mempelajarinya juga bukan pekerjaan yang gampang Tidak sembarang orang dapat menguasai jurus-jurus ini Dan bagi mereka yang tidak mempunyai watak momong Watak melindungi kepada yang lemah Mustahil dapat menguasai jurus-jurus ini Nah, bagaimana Nenek? Kita teruskan lagi Boleh, Nenek Apa Nenek sudah tidak lelah lagi? Cepat kau berdiri Cepat berdiri Dan terimalah serangan-seranganku ini Bayu Wandira Yang sekarang sudah mencoba menjadi seorang gadis remaja Bergerak dengan lincah sekali Dia berkelit ke kiri ataupun ke kanan Menghindari serkapan-serkapan Nenek Raga Runting Angan kirinya mendekap sebuah kolek bayu Sementara sebuah selendang berwarna kuning tersampir di pundaknya Sumpah indah gerakannya Nampak dari kejauhan Sebuah permainan jurus yang manis dan indah Cukup, cukup ayu Waduh, bagus sekali Kau sudah menguasai secara baik Dua puluh empat jurus Emban, gendong, momongan Tinggal Tinggal enam jurus lagi Yang masih harus kau belajar Jadi, semuanya ada tiga puluh jurus ya, Nek? Iya, benar, Nek Semuanya ada tiga puluh jurus Lihat, Nek Ada orang berjalan menuju kemari Kebetulan sekali Ayo kita temui orang itu, Nek Kita bisa bertanya tentang ibumu Iya Siapa tahu dia kenal mesin Eh, maaf, saudara Apakah kami boleh bertanya sedikit? Ah, ada apa, Nek? Kami ingin bertemu dengan seorang Tabib wanita Konon kabarnya Tabib itu sangat terkenal Dia pandai sekali membuat remuan obat-obatan Apakah saudara tahu di mana rumah tinggalnya? Oh, Tabib wanita? Iya, Pak Dia bernama Mesin Mesin? Iya, benar Namanya Mesin Dia itu seorang wanita keturunan asin Hmm, apakah ada di antara kalian yang sedang sakit? Kalau hanya sakit biasa-biasa saja Di desa Kepulungan ini juga ada seorang Tabib Kalian tidak perlu jauh-jauh mencari Tabib yang terkenal itu Bukan begitu, saudara Kami tidak sakit Kami mempunyai tujuan yang lain Ini dia cucuku ini Namanya Ayuwandira Dia ingin bertemu dengan ibunya Dan konon ibunya menjadi seorang Tabib terkenal Begitu Kau tahu di mana rumah tinggalnya, saudara? Oh, Mesin Saya Iya Saya pernah mendengar nama seorang Tabib wanita yang terkenal sekali Tapi namanya bukan Mesin Lalu, siapa namanya, Pak? Iya, siapa namanya? Namanya Nyai Paricara Dia tinggal di desa Pasuruan 1 Di sana itu Masih jauh sekali dari sini Di pantai Pulau Jawa bagian timur sana Oh, begitu Tapi namanya bukan Mesin Bukan, Nek Namanya Nyai Paricara Dia memang seorang Tabib yang sangat mumpuni Sangat pandai Bahkan namanya terkenal sampai ke kota Raja Majapahit Konon menurut cerita orang-orang Nyai Paricara pernah dipanggil menghadap ke istana Untuk mengobati sakit Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana Itu dulu Sebelum Gusti Prabu Akhirnya wafat Oh, iya, iya, iya Kalau begitu Ya sudah Bagaimana, Ayu? Apakah kita akan ke desa Pasuruan 1? Ya, lebih baik dicoba saja dulu, Nek Siapa tahu Dia memang benar-benar ibumu Siapa tahu Dia sengaja merubah namanya Eh, iya, benar, Nek Lebih baik kita ke Pasuruan 1 Benar kata Bapak ini Siapa tahu Ibu Mesin merubah namanya Menjadi Nyai Paricara Kalau begitu Baiklah Oh, terima kasih, Saudara Terima kasih atas penjelasan, Saudara Ya, sama-sama, Nek Selamat jalan Mudah-mudahan Kau bisa bertemu dengan ibumu Ayu Wandira melangkah sambil mengkendong buntalan berisi pakaian sederhana Nini Raga Runting berjalan di sebelahnya Mereka terus menyusuri kaki bukit Dan mereka berjalan hingga matahari mulai condong ke sebelah barat Sekarang mereka mempunyai tujuan yang pasti Desa Pasuruhan 1 Berhenti dulu, Nek Berhenti dulu sebentar Apa itu, Nek? Sepertinya ada orang sedang berkelahi Ayo kita lihat, Nek Ayo kita lihat Siapa mereka Benar, Nek Ada orang sedang berkelahi Aku juga sudah melihatnya Mataku belum merabung, Nek Matanya Dua orang pemuda sedang bertarung Melawan beberapa orang laki-laki bertarung Berhenti dulu, Nek Dua orang pemuda, Nek Coba, Nek Kasih Lian dua orang pemuda itu Boleh kalau menolong mereka, Nek? Siapa? Kamu menolong mereka Nek Oh, kalau tidak ada yang menolong Dua orang pemuda itu pasti akan bisa dirobohkan Kelihat saja, jumlah laki-laki bertampang beringas itu cukup banyak Wah, satu, dua, tiga, wah, semuanya tujuh orang, Nek Yang muda itu pasti akan kalah Biasa saya turun mereka ya, Nek Nah, kau kan belum kenal siapa mereka Loh, masa mau menolong orang saja harus kenal lebih dulu, Nek Kalau aku harus kenal lebih dulu baru boleh menolong Wah, bisa terlambat, Nek Mereka bisa mati lebih dulu di keroyok orang-orang itu Eh, dengar, Nek Apa kau ini sudah merasa cukup kuat? Sehingga kau ingin menolong mereka Entahlah, Nek Tapi rasa-rasanya aku berani turun ke gelanggang Aku berani berkelahi dengan tujuh orang laki-laki itu Kalau berani ya, coba saja Tapi bagaimana kalau kau yang kalah? Kalau aku kalah, Nek harus datang menolong Nek harus turun tangan Bagaimana, Nek? Oh, iya, iya, boleh, boleh saja Sekalian untuk latihan Coba kau tolong dua orang pemuda itu Nenek akan melihat dari sini Tapi benar ya, Nek Loh, aku kalah Nenek harus turun tangan loh Jangan diam saja Berarti aku bisa dibunuh Sepertinya orang-orang itu bertapang jahat Sudah ya, Nek Aku akan turun Nenek, tunggu saja di sini Nenek, tunggu saja di sini Nenek, tunggu saja di sini Siapa kau ini? Mau mampus ya? Iya, mau mampus Aku mau berkelahi dengan kalian Nenek, bukan mau mampus Kalianlah yang akan mampus, tahu? Setan kecil Sana pergi Jangan turun tangan Berusaha kami Benar, Nek Lebih baik kau segera pergi Biar kami yang akan membereskan orang-orang itu Mereka hanyalah perampok-perampok jalanan Oh, jadi kalian perampok ya? Kalau begitu aku serang sekali Aku senang mendapat kesempatan bertemu dengan perampok Aku ingin berkelahi dengan perampok Ayo, mengapa berhenti? Ayo, kita teruskan berkelahi Oh, kurang ajar benar Dia berani menantang kita Sudahlah, biarkan saja Ini bukan kesalahan kita Dan kalau dua anak pemuda ini sudah berhasil kita binasakan Tahan bocah perempuan itu Jangan kita bunuh dia Kita dapat menggunakannya untuk sesuatu yang lain Kau tahu maksudku? Iya, benar Kau benar sekali Bocah perempuan itu wajahnya cukup manis Kita tidak akan rugi Kalau dia menemani kita Barang dua atau tiga malam saja Kau tidak mempunyai urusan dengan gadis kecil ini Biarkan dia pergi Aku tidak akan pergi Ayo perampok-perampok jalanan Kalian pikir kalian dapat mengalahkan aku Ayo, kita mulai saja Awas Ayo, tuan-tuan Kita gasak bersama-sama perampok-perampok kicisan itu Kita usir mereka Ayo, tuan-tuan Ayu yang tidak berkelit ringan Dia segera menghindari serangan-serangan para perampok jalanan Semula perampok jalanan menganggap remeh kehadiran seorang gadis kecil Tapi akhirnya mereka segera tahu Bahwa ilmu kanuragan yang dimiliki gadis kecil itu Ternyata mempunyai tingkatan lebih tinggi Karena merasa terdesak Akhirnya mereka memilih melarikan diri Ayo, jangan lari Jangan lari Desa perampok-perampok panjut Menakbut Terima kasih Terima kasih atas pertolongan adik Sebenarnya Tujuanku bukan hanya menolong kalian Aku hanya senang bermain-main kok Perampok-perampok seperti itu Banyak kita temui di sepanjang perjalanan Mereka suka mengganggu orang Kadangkala mereka minta uang Tapi aku tidak pernah memberinya Bukan uang yang kuberikan Melainkan ini Kepalan tangan Rupanya adik belajar ilmu kanuragan ya Iya Apakah itu aneh? Apakah karena aku seorang wanita Lalu tidak boleh belajar ilmu kanuragan? Bukan begitu Kami hampir tidak percaya Bahwa ada seorang gadis kecil seperti adik ini Mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi Adik dapat bergerak dengan lincah sekali Kalau misalnya adik tidak datang menolong kami Wah, barangkali pertarungan belum selesai Dan belum tentu kami dapat mengalahkan Tujuh orang perampok jalanan itu Eh, maaf Siapakah adik ini? Eh, maksud Tuhan Maksud Tuhan nama saya? Iya Kami ingin berkenalan dengan adik Siapakah nama adik? Nama Tuhan-Tuhan siapa? Loh, kok ganti bertanya? Silahkan menyebutkan nama adik dulu Nanti setelah itu Kami akan memberitahu siapa nama kami Ah, mana bisa begitu Tuhan-Tuhan dulu yang harus memberitahu siapa nama Tuhan Setelah itu Baru saya akan menyebutkan nama saya Bagaimana? Setuju begitu? Ya, baiklah Kami mengalah Nama saya Cakradar Dan nama saya Kuda Merta Nah, adik kecil Sekarang adik harus mengatakan siapa nama adik Siapa ya? Nama saya siapa ya? Wah, saya lupa Waduh Jangan begitu Kau kan sudah berjanji akan mengatakan siapa namamu, bukan? Nah, kau tidak boleh mengingkari janjimu Baiklah Baik Nama saya Ayu Wandira Ayu Wandira Bagus sekali nama itu Cantik sekali nama itu Cantik seperti orangnya Awas ya Kalau kau menggoda saya Kau akan saya pukul seperti perampok-perampok jalanan itu Jangan salah paham, Dik Kakang Cakradara ini Memang senang bergurau Tapi dia tidak bermaksud buruk kepadamu Apakah adik Ayu Wandira sendirian saja? Tidak Saya tidak sendirian Saya datang ke tempat ini dengan seseorang Siapa dia? Pacar saya Saya datang kemari bersama pacar saya Wah Pacarnya tentu lebih hebat Pacarnya tentu berwajah tampan Dan ilmunya lebih hebat Coba, Dik Kami ingin berkenalan dengan pacar adik itu Dimana dia sekarang? Di sana Dia bersembunyi di balik rumpun belukar itu Ayo kita temui pacar saya Tapi awas ya Pacar saya galak sekali Tuan-tuan jangan main-main dengan pacar saya Ayo Ayo Dasar bocah gemlung Bocah sinting Tapi kau ini lucu sekali Sekalipun sudah menjadi gadis remaja Tapi kau masih tetap lucu Seperti seorang bocah Dia berkata begitu pada tuan-tuan ya Dia mengatakan bahwa saya ini pacarnya Waduh, waduh Ayu, ayu Dia memang suka begitu tuan-tuan Dia suka konyol Dia suka bergurau Kadangkala dia suka keterlaluan kalau bergurau Waduh, waduh Maafkan dia ya Tuan-tuan Tidak apa, Nek Kami juga senang bergurau Eh, kalau Nenek Raga Runting sedang marah Jangan diajak bergurau Nanti dia akan bertambah marah Dan tangan tuan-tuan bisa dipelintir ke belakang Tuan-tuan tahu Ilmu Nenek Raga Runting hebat sekali Iya Kami percaya, du Eh, omongan apa itu, Ayu Siapa yang hebat Orang sudah jompo begini kok dikatakan hebat Kalian-kalian inilah yang hebat Yang masih muda-muda beginilah yang hebat Sekalipun hebat Kalau sudah tua bangka seperti Nenek ini Ya, sudah tidak ada apa-apanya Eh, tapi omong-omong Tuan, siapa ini? Cakadara dan Tuan Kuda Merta ini Mau pergi kemana? Saya berasal dari kota Singasari, Nek Dan Kuda Merta ini berasal dari kota Wengker Eh, kami berdua bermaksud pergi ke kota Raja Majapahit Eh, Nenek Raga Runting dan adik Ayu Andira mau pergi kemana? Eh, kami mau pergi ke desa Pasruan I Itulah pertemuan pertama antara Ayu Andira dan Cakradara Cakradara sebenarnya adalah seorang pangeran Singasari Sedangkan Kuda Merta adalah pangeran Wengker Mereka masih keturunan bangsawan Singasari Mereka masih keturunan Prabu Ranggawuli Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!